Sebelum berenkarnasi ke Isekai, Hiraku merupakan orang yang sangat sial. Selalu dihianati oleh orang terdekat dan mengidap penyakit ganas yang tak kunjung sembuh hingga pada akhirnya Hiraku meninggal dunia. Melihat umatnya yang hidup dengan penuh kesengsaraan dan sebagai bentuk permintaan maaf, Dewa Penguasa pun ingin memberikan kehidupan kedua untuk Hiraku. Karena kehidupan sial dan penyakit ganas yang seharusnya diberikan kepada penjahat, malah nyasar ke tubuh milik Hiraku ini. Selain memberikan kehidupan kedua, Dewa Penguasa juga akan mengabulkan satu permintaan yang diinginkan oleh Hiraku. Dikarenakan selama di rumah sakit Hiraku nonton youtuber yang bermain game Harvest Moon, maka di kehidupan selanjutnya dirinya ingin menjadi seorang petani. Dan karena di kehidupan sebelumnya Hiraku jarang berinteraksi dengan orang-orang, maka dirinya juga menginginkan hidup di tempat yang sapi. Dewa Penguasa pun dibuat terheran-heran, kenapa Hiraku gak minta kekuatan overpower yang setara dengan pahlawan atau bahkan melebihi Raja Iblis Tirani. Namun demi menghormati keputusannya, Dewa Penguasa pun langsung menghubungi Dewa Pertanian untuk meminta izin serta meminta alat mahabisa untuk bercocok tanam. Dan sebagai bentuk permintaan maaf atas kesalahannya, Dewa Penguasa juga akan memberikan tubuh sehat walafiat kepada Hiraku. Aku dimana? Ketika tersadar dari pingsannya, Hiraku pun terbangun pada hutan belantara sama seperti permintaannya yakni ditempatkan pada tempat yang sepi. Sepi sih sepi, tapi ya gak di hutan juga anjir. Namun tanpa Hiraku sadari bahwa Dewa Penguasa telah menempatkannya ke dalam hutan kematian, tempat dimana para monster berbahaya tinggal. Ehm, kalau mati tinggal minta maaf lagi kali ya. Tanpa basi-basi lagi karena dikaruniai tubuh sehat walafiat, Hiraku pun langsung mencoba alat mahabisa yang telah diberikan oleh Dewa Pertanian. Uniknya meskipun sudah mencangkul kesana kemari, Hiraku tidak merasakan lelah sama sekali. Dikalah hari menjadi malam sembari menunggu pagi, menggunakan alat mahabisa, Hiraku pun membuat gelas dan piring sebagai peralatan makan. Tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti kemarin, ketika hari menjadi pagi, Hiraku membuat perapian menggunakan alat mahabisa yang ditransformasikan menjadi kaca pembesar. Fuh, fuh, fuh. Meskipun ketika berkebun tubuhnya tidak merasakan lelah sama sekali, tapi lama-kelamaan Hiraku pun mulai merasa lapar. Namun di waktu bersamaan ketika merasakan itu, secara tiba-tiba terdapat hewan kelinci yang langsung menyerangnya. Oh, kaget woy. Bermodalkan satu kali serangan dengan alat mahabisa, Hiraku pun telah membunuh kelinci itu. Dan kebetulan karena lapar menggunakan api buatannya tadi, Hiraku pun langsung membakar daging dari hewan kelinci. Karena semua yang telah masuk ke dalam perut itu pasti akan dikeluarkan. Setelah selesai makan, Hiraku pun langsung membuat toilet dengan konsep tank septic. Uh, lega. Empat sehat, lima sempurna, enam jadi raja iblis, dan tujuh menguasai dunia. Hiraku pun mulai membuat ladang untuk bercocok tanam. Terus yang jadi pertanyaan, ini tanah punya siapa njai? Main cangkul aja. Maksudnya terus dapetin bibit tanamannya tuh dari mana coba? Namun tidak disangka keesokan harinya pada ladang secara ajaib muncul tanaman dengan sendirinya. Setelah melakukan uji coba dengan alat mahabisa, Hiraku bisa mendapatkan benih dengan cara mencangkul serta membayangkan tanaman apa yang ingin dia tanam. Kalau pengen tomat ya tinggal bayangin tomat, kalau pengen bawang ya tinggal bilang whip. Agar terhindar dari bahaya, Hiraku membuat membatas agar tidak diserang oleh hewan buah sama seperti hewan kelinci pada tembok lalu. Sekalian mumpung masih siang, Hiraku juga membuat rumah sebagai tempat untuk tidur nantinya. Karena di hari-hari sebelumnya, Hiraku tidur di bawah pohon yang sudah dia lubangi. Meskipun ukuran babi sangat besar akan tetapi dengan alat mahabisa, Hiraku dapat membunuhnya bermodalkan satu kali serangan. Dikala berpatroli, tidak sengaja Hiraku melihat dua anjing yang berlumuran darah. Mengingat anjing merupakan teman bagi petani dan sepertinya anjing itu juga tidak ingin menyerang, Hiraku pun langsung membiarkannya masuk serta memberikan daging hewan babi yang dia bunuh tadi. Melihat tingkah hewan anjing yang tidak wajar, Hiraku pun langsung sadar bahwa hewan ini akan melahirkan. Tanpa berpikir lama, Hiraku langsung membawa anjing itu ke dalam gubuk atau rumah buatannya. Agar mendapatkan kehangatan, Hiraku juga membuatkan api di depan pintu rumah. Takutnya kalau bikin di dalam ntar malah jadi asap beracun. Dikala hari menjadi malam meskipun mereka itu hanyalah hewan, akan tetapi Hiraku tetap khawatir apakah anjing itu berhasil melahirkan atau tidak. Keesokan harinya Alhamdulillah, ibu anjing telah melahirkan dengan selamat santosa. Dan sebagai bentuk perayaan, Hiraku juga memberikan beberapa daging yang tersisa. Merasa tidak tega mengusir anjing itu, disini Hiraku pun memutuskan untuk membuat rumah baru, sementara gubuk lamanya sebagai tempat tinggal bagi para anjing. Berkat alat mahabisa, membuat tanaman yang ditanam tumbuh dengan tidak wajar. Ketika Hiraku memanen buah itu, para anjing juga bertugas untuk menjaganya. Di sisi lain, pada sebuah desa terdapat seseorang misterius yang bertanya bagaimana cara untuk melintasi gunung. Pelayan toko pun bilang, sebaiknya kamu jangan pernah melintasi gunung. Karena setelah melintasi gunung, terdapat hutan kematian di mana terdapat banyak monster yang berkeliaran di sana. Namun bukannya ketakutan, justru membuat wanita misterius semakin tertarik untuk datang ke hutan kematian. Keesokan harinya, dikala gabut Hiraku pun membuat patung dewa sebagai bentuk akan penghormatannya. Dewa yang menggunakan tongkat selaku dewa yang telah menghidupkannya, sedangkan dewa yang membawa cangkul adalah dewa pertanian selaku dewa yang telah memberikan alat mahabisa. Meskipun peradaban di hutan sudah lumayan maju, tetapi makanan yang dikonsumsi tergolong sangat primitif. Kenapa? Karena semua makanan yang dimasak itu rasanya hambar, gak ada garam cuy soalnya. Sedangkan untuk mencari garam itu biasanya berasal dari laut. Lalu gak salah sih. Terlebih lagi meskipun bisa menumbuhkan tanaman tanpa bibit, dari semua tumbuhan atau tanaman itu tidak ada yang bisa memproduksi rasa asin sama seperti garam. Di kalah gabut, Hiraku mengelilingi hutan bersama Kuro agar tidak tersesat. Hingga pada akhirnya mereka menemukan sungai atau sumber air mengalir. Sebenarnya Hiraku ingin membuat parit untuk mengalirkan air ke rumahnya. Namun mengingat itu membutuhkan banyak waktu, Hiraku pun memutuskan untuk mengerjakannya sedikit demi sedikit. Karena seperti kata apa patah, dikit-dikit lama-lama bisa menjadi parit. Setelah membabat hutan, Hiraku juga memperluas lahan untuk bercocok tanam. Kali ini, dirinya ingin menanam bunga rapa untuk diambil minyaknya, gantum untuk diolah menjadi tepung, dan tebu untuk menciptakan rasa manis atau bikin gula. Tek 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 tek, setelah berenkarnasi ke Isekai, kini sudah waktunya memasuki musim dingin. Mengingat musim dingin itu pasti turun salju dan udara juga dingin, Hiraku pun ingin membuat sebuah benda untuk menghangatkan badannya. Sebenarnya beberapa waktu lalu, Hiraku sudah membuat jaket menggunakan kulit hewan kelinci. Namun dikarenakan baunya itu agak diluar nalar, membuatnya langsung mengurungkan akan niatnya. Terlepas dari itu, dikala patroli, Kurutachi menemukan monster laba-laba. Melihat bentuknya yang sama seperti bantal, dengan refleks Hiraku langsung memanggilnya sebagai Zabuton. Eh Zabuton, tidak disangka menggunakan benangnya, Zabuton juga mampu membuat segala kerajinan tangan seperti kain. Bahkan mantapnya, hasil kerajinan tersebut terdapat berdiran atau semacam watermark. Tidak ingin menyanyiakan bakatnya, Hiraku juga langsung mengajak Zabuton menuju ke tempatnya. Zabuton sangat suka dengan kentang dan dirinya lebih memilih untuk tinggal pada sebuah pohon besar. Sebagai ucapan terima kasih karena telah diberi tempat tinggal dan juga makan, Zabuton pun mengubah kulit hewan kelinci yang baunya di luar nalar menjadi mantel untuk persiapan dalam musim dingin. Tidak hanya mantel saja, pasalnya Zabuton juga membuat baju, handuk, bantal, selimut, dan juga korden. Hingga tak terasa, musim dingin pun kini telah tiba. Karena turun salju, maka tidak banyak aktivitas yang bisa dilakukan di ladang pertanian. Untuknya saja sebelum memasuki musim dingin, Hiraku sudah mempersiapkan kayu beserta bahan makanan seperti kentang. Meskipun Hiraku sangat menikmati kehidupannya saat ini, namun ada kalanya dirinya merasakan kesepian karena tidak ada orang yang bisa diajak berbicara. Berbicara dengan anjing? Ya nggak bisa lah. Berbicara dengan Zabuton atau laba-laba? Ya mana ada. Tek 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 tek, secara singkat musim dingin pun hampir berlalu dan segera berganti ke musim semi. Di waktu yang sama di kalah makan pagi, para anjing pun juga mulai pergi untuk berkelana. Berpikir bahwa para anjing tidak akan kembali, nggak taunya mereka berkelana untuk mencari sang pujaan hati. Tidak berhenti sampai di situ saja, setelah melakukan hibernasi sepanjang musim dingin, Zabuton kini juga memiliki beberapa anak. Bikini rinjir. Karena penduduknya bertambah semakin banyak, mari kita langsung saja untuk bercocok tanam. Tidak disangka ketika sedang mencangkul, terdapat suara peringatan dari Zabuton, menandakan bahwa terdapat entitas yang tidak dikenal pada hutan ini. Tanpa basi-basi lagi, Kuro pun langsung membukakan jalan untuk Hiraku. Terlihat anak kecil yang tidak berdaya duduk di samping pohon, dan para anjing juga sangat berwaspada terhadap anak kecil ini. Selamatkan aku, mas. Namun tepat ketika Hiraku menghampirinya, hmmm, eh. Seketika, membuat tubuh anak kecil itu langsung menjadi besar. Merasa emosi karena tuanya diserang, Kuro Tachi pun langsung menghajar wanita misterius itu tanpa basi-basi lagi. Seketika, membuatnya jadi kecil kembali. Wanita ini bernama, Rururushi. Alasan kenapa Rurushi menyedot darah milik Hiraku, yang pertama karena dia ini adalah seorang vampir, dan alasan yang kedua, yakni untuk memulihkan kekuatan akibat baku hantam melawan Kuro Tachi. Hup! Alasan kenapa Rurushi terlihat kecil sewaktu pertama kali bertemu, yakni dia telah diserang oleh Kuro Tachi. Yang meskipun yang pertama kali nyerang itu ya si Rurushi ini sih. Menyadari bahwa Rurushi tidaklah jahat, dengan cepat Hiraku memperbolehkannya untuk menyedot darahnya, seketika membuatnya besar kembali. Hmm, sepertinya ada yang kurang. Ah, itu ya. Sedot lagi coba. Setelah mendapatkan tubuh aslinya, Hiraku pun langsung mengajak Rurushi menuju ke ladangnya. Melihat ladang yang dipenuhi dengan tanaman segar, membuat Rurushi pun merasa sangat bahagia, karena selama ibunya, eh selama ibunya, selama hidupnya, dirinya sama sekali belum pernah melihat kembun sesegar ini. Bahkan Rurushi juga baru pertama kali melihat buah atau sayuran tomat. Hmm, kenyal dan enak. Mumpung lagi seneng, Hiraku pun juga mengajak Rurushi untuk melihat tanaman lain, seperti jagung, ini, ini, dan ini. Hingga tak terasa, hari pun menjadi malam. Setelah berjelajah ladang, Rurushi pun langsung mencatat semua tanaman yang ia temukan. Selain tanaman dan buah-buahan itu sangat jarang, Rurushi juga merupakan seorang peneliti ternama. Sembari menulis laporan, Rurushi pun bilang bahwa dirinya datang ke hutan ini yakni untuk melarikan diri. Alasan kenapa dirinya lari, yakni akibat bertengkar dengan para bangsawan, di mana mereka ingin mencuri hasil penelitiannya. Para bangsawan yang dibuat emosi langsung menyuruh seseorang untuk mengejar dan menangkap Rurushi secepat mungkin. Gak tanya sih. Rurushi pun heran, kenapa Hiraku bisa bertahan hidup di hutan kematian yang sangat mengerikan. Bahkan dirinya saja yang bisa menggunakan sihir sangat kewalahan bahkan hampir mati ketika berhadapan dengan Kuro Tachi. Gimana Hiraku bisa mengendalikan Kuro Tachi? Coba Kuro Tachi tuh anjingnya ya. Perkataan dari pelayan toko di tempo lalu juga benar adanya, di mana hutan ini tuh sangat mengerikan. Mengerikan? Eh? Tidak ingin menyanyiakan kesempatannya dan tidak ingin hidup dalam kesepian sama seperti para Wibunolep, tanpa pikir panjang Hiraku pun langsung membujuk Rurushi untuk tinggal di sini. Jikalau bisa tinggal di sini untuk selama-lama-lamanya. Eh berarti kamu? Benar sekali. Eh eh? Rurushi pun bilang jikalau dirinya menetap di sini maka akan membahayakan Hiraku, mengingat dirinya itu adalah seorang buronan. Tidak peduli akan hal itu, Hiraku pun tetap akan menerima apapun resikonya. Tentunya karena dilamar secara mendadak membuat Rurushi pun seketika menjadi kaget. Hah? Dilamar? Ternyata maksud dari perkataan tinggal selamanya yakni hanya sebatas sebagai penduduk saja. Setelah menyadari akan perkataan tinggal selamanya itu sama saja melamar Rurushi, seketika membuat Hiraku juga langsung tersipu malu. Tapi jikalau Rurushi juga mau menerimanya, maka dengan senang hati Hiraku juga akan melamarnya. Baiklah. WOOOOO! Hari pun menjadi pagi dan seperti biasa, setiap harinya Hiraku selalu berkabur. Namun berbeda dengan sebelumnya, bahwa kali ini setiap harinya Hiraku akan ditemani oleh Rurushi selaku istrinya sendiri. Melihat tubuh Rurushi yang seperti anak kecil, Hiraku pun bertanya kenapa dan apa penyebabnya. Tidak disangka alasan kenapa Rurushi mengubah tubuhnya menjadi kecil, yakni agar supaya Hiraku tidak menjadi brutal ketika malam hari. Di sisi lain atau di sebuah desa, lagi-lagi terdapat wanita yang bertanya mengenai hutan kematian. Dan lagi-lagi, pelayan toko menjelaskan bahwa akan sangat berbahaya dan mustahil untuk pergi ke hutan kematian. Kecuali kalau lu punya sayap dan bisa terbang. Begitu mendengar kata sayap dan bisa terbang, seketika membuat wanita ini langsung tersenyum sangat bahagia. Di kalah mabar atau makan bersama, Rurushi pun heran apakah Hiraku suka dengan makanan yang rasanya hambar. Nggak nemu garam, Beb? Rurushi pun bilang bahwa pada sumber buatan Hiraku itu terdapat lapisan garam. Ya pada intinya saat ini mereka telah menemukan garam. Tok 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 tok. Tidak disangka ketika sedang minum teh buatan Rurushi terdengar suara peringatan dari Zabuton. Menandakan bahwa terdapat entitas yang tidak dikenal pada hutan ini. Tanpa berlama-lama lagi, Hiraku dan Rurushi segera pergi menghampiri entitas itu. Sama seperti Rurushi di tempo lalu, bahwa Kurotachi sedang bakuhantam melawan seseorang yang tidak dikenal. Karena wanita itu terus meminta tolong, Hiraku pun langsung memerintahkan Kurotachi untuk tidak menyerangnya. Wanita ini bernama Tia selaku Ras Angel atau Malaikat. Anehnya ketika melihat Tia dengan cepat Rurushi langsung segera pergi. Nggak taunya tujuan Tia datang kemari yakni untuk menangkap Rurushi. Mengingat Rurushi itu merupakan seorang buronan. Biar ngobrolnya enak, Hiraku pun mengajak mereka untuk pergi ke rumahnya. Tak kenal maka tak sayang, disini mereka pun mulai memperkenalkan diri. Dengan wajah tersipu malu, Rurushi pun bilang bahwa Hiraku itu merupakan suaminya. Dilanjut dengan Tia yang merupakan Ras Angel atau Malaikat. Mendengar kata Malaikat, Hiraku berpikiran bahwa mereka itu adalah utusan dewa. Namun Rurushi segera memberitahu bahwa Ras Malaikat itu adalah Ras yang suka bakuhantam. Lebih seperti Valkyrie sih. Nah, tujuan Tia pergi ke sana kemari yakni untuk menangkap Rurushi. Berbeda dengan Rurushi yang bilang bahwa penelitiannya itu telah dicuri. Pada kenyataannya Rurushi lah yang mencari gara-gara dengan para bangsawan. Akibat merasa kesal karena selalu disuruh untuk membuat obat, tanpa pikir panjang Rurushi langsung membuat obat yang dapat meledak untuk para bangsawan. Setelah dibanjiri dengan lautan fakta, pada akhirnya Rurushi pun mau mengakuinya. Melihat sikap jujur dan tidak keras kepala dari Rurushi seketika membuat Tia menjadi kaget. Karena meskipun tindakannya itu salah, Rurushi tidak akan pernah mengakui akan kesalahannya. Tapi ini mau mengakui cuy. Untuk mengalihkan isu disini, Rurushi membunjuk Tia untuk tinggal disini, serta membantunya untuk berkebun setiap hari. Sembari jalan-jalan mengelilingi ladang, Rurushi pun memperkenalkan Zabuton kepada Tia. Anehnya ketika melihat Zabuton, seketika membuat Tia langsung menjadi pingsan. Kenapa? Simak aja terus pokoknya ya. Untuk coba-coba, Hiraku juga mengajari Tia tentang bagaimana cara memanen yang baik dan benar. Setelah mencoba hasil panen yang telah ditaburi dengan garam, Tia pun kagum ternyata kalau sayuran segar itu rasanya bakal enak banget. Tek, 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 setelah memanen kesana kemari hingga tak terasa hari pun menjadi sore. Hiru, hiru, gua gak bisa sihir njir. Dikalah hari menjadi malam ketika memakan buah stroberi, Tia pun terkagum akan rasanya. Karena dirinya juga baru pertama kali memakan buah stroberi. Melanjutkan bujukannya pada tadi pagi bahwa Rurusi langsung merayu Tia untuk tinggal di sini. Karena jika sendirian, tubuh Rurusi tidak akan kuat menahan kebrutalan dari Hiraku ini. Eh, maksudnya gimana? Setelah beberapa hari berlalu, Tia pun mulai terbiasa dengan aktivitas berkebun. Karena Tia juga suka dengan buah stroberi, dirinya pun menyarankan untuk menanam lebih banyak tanaman stroberi. Namun untuk mengelola ladang yang banyak pastinya dibutuhkan tenaga ekstra. Bahkan ketika sudah dikerjakan oleh tiga orang, pada kenyataannya juga memakan waktu yang cukup banyak. Di sisi lain karena para anjing terus berkembang biak, Hiraku pun memutuskan untuk membuat area khusus untuk para anjing. Dan untuk bangunannya, didesain sama seperti kandang kuda. Sementara itu beberapa anaknya Zabuton juga memutuskan untuk pergi berkelana. Untungnya saja, Zabuton dan sebagian anaknya tetap menetap di tempat ini. Tidak berhenti sampai di situ saja, secara tiba-tiba Tia juga ingin pergi berkelana. Rurusi pun bilang bahwa Tia hanya akan pergi sebentar saja. Dan benar saja, seperti perkataan Rurusi kemarin, bahwa selang beberapa hari Tia pun kembali ditemani oleh beberapa gadis high elf atau elf aja biar mudah. Tak kenal maka tak sayang, disini para gadis elf pun mulai memperkenalkan diri. Dimulai dari Leah, dilanjut dengan saudaranya tapi yang perlu diingat cuma Leah doang. Dahulu kala, ras elf itu hidup dengan damai. Namun semua itu berubah ketika negara api menyerang. Akibat dari pertemuran itu membuat ras elf terpaksa harus berpencar dan berkelana untuk dapat bertahan hidup. Dikarenakan ras high elf itu sangat langka akibat mereka tidak bisa menambah keturunan karena tidak memiliki tempat tinggal, maka Tia meminta Hiraku untuk mengizinkan Leah dan saudaranya tinggal disini. Sebagai gantinya, Leah dan kawan-kawan akan bekerja di ladang dan membantu memajukan peradaban pada desa ini. Setelah dirayu oleh kedua istrinya, seketika membuat Hiraku pun langsung menyetujuinya. Toh Leah juga bisa jadi calon istri baru. Zabuton Kurotachi Tanpa berlama-lama lagi setelah diberi tempat tinggal, Leah dan saudaranya pun langsung membuat bangunan. Berkat pengalaman bertahan hidup selama 200 tahun lamanya, membuat mereka bisa menciptakan bangunan seperti toilet dan rumah dengan sangat mudahnya. Malah jadi keinget alur cerita Kulijawa. Selain membangun rumah, beberapa dari mereka juga ada yang mengurusi ladang. Ketika Leah bilang bahwa dirinya ingin membakar kayu untuk membuat api seketika membuat Hiraku kaget. Dalam pikirnya, Rush Elf itu sangat mencintai alam. Jadi membakar kayu atau menebang pohon itu hukumnya haram. Apa-apaan itu? Kehebatan dari Rush Elf ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Dimana ternyata mereka juga sangat ahli dalam memasak dan juga berprofesi sebagai pandai besi. Merasa kagum akan hal itu dengan spontan Hiraku pun bilang bahwa Rush Elf itu bisa apa saja. Memang benar, tapi terdapat dua hal yang sangat mustahil bagi mereka semua. Yang pertama yakni menemukan tempat tinggal dan yang kedua berkembang biak untuk mempertahankan garis keturunannya. Serahkan padaku. Ketika sedang berpesta di luar terdapat keresahan yang terlintas pada hati milik Hiraku. Keresahan itu sebenarnya ini tanah punya siapa? Soalnya Hiraku telah mencangkul tanah dengan seenak cidat. Dipikir tanah milik nenek moyang lu apa? Rurusi pun bilang bahwa sebenarnya tanah ini adalah milik Raja Iblis. Namun dikarenakan tanah ini sudah ditinggalkan, maka tidak perlu khawatir lagi mengenai siapa pemilik dari tanah ini. Kesuali ya kalau lawannya Sang Raja Iblis Tirani. Dikalah hari menjadi malam, Lia, Tia, dan Rurusi pun saling berbincang-bincang. Mereka pun heran kepada Hiraku kenapa bisa menjinakkan Kurotachi dan juga Sabuton. Padahal Kurotachi itu merupakan ras anjing Inferno atau anjing neraka, sedangkan Sabuton itu adalah laba-laba iblis. Yang lebih di luar nalar, kenapa hutan kematian di mana tanahnya itu sangat tandus, justru tanaman dan sayuran bisa tumbuh sesubur itu. Episode ke-1 hingga ke-3 dari anime Nonbidi Noca berakhir sampai di sini. Sampai bertemu di episode ke-4 besok.